Juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Jayapura, Kairuli, yang ditemui wartawan di kantornya mengatakan pihaknya telah melakukan isolasi mandiri kepada pasien positif dengan sistem yang sangat baik di Kabupaten Jayapura. Hal ini terbukti dari pengakuan beberapa pasien kepada pimpinan daerah jika petugas kesehatan selalu memantau. Dirinya menerangkan bahwa petugas kesehatan yang dipercayakan untuk menangani pasien positif, terutama yang diisolasi setiap hari, pagi, siang, sore, bahkan malam, dipantau. Li juga menjelaskan ada beberapa kasus bahwa rumah pasien tidak memenuhi syarat untuk isolasi mandiri sehingga pihaknya memindahkan pasien ke rumah sakit. Salah satu cara pendekatan kita dan kita telah melakukan dengan sistem yang sangat baik di Kabupaten Jayapura. Ini beberapa pasien melakukan pengakuan dan dikirim ke pimpinan daerah bahwa mereka setiap hari, pagi, siang, dan sore itu dipantau oleh petugas kesehatan kita ya, ditanyakan keluhannya, diberikan obat ya, kemudian dicek ya, kalau pemantauan itu bisa melalui video call ya, bisa melalui SMS, bisa melalui WhatsApp yang mereka buat ya dengan pasien. Sehingga pasien terkontrol dan saat ini kita lihat memang keberhasilannya cukup baik ya, isolasi mandiri kita di rumah. Sehingga beban pemerintah daerah ini kan tidak harus berat, kita harus sewa hotel, sewa tempat penginapan kan begitu kan. Dan penginapan terbaik itu kan rumah penderita sebenarnya. Nah cuma kita lihat ada syarat-syarat, ada 1-2 kasus yang misalnya dia tidak memiliki syarat rumahnya, kita tidak bisa di situ. Kita pindahkan ke rumah sakit tetap ya, itu tetap tim kita yang akan menentukan dan melihat. Dan saat ini kan kita lihat kasus aktif kita kan sudah di bawah di 100 ya, angka 100 kasus aktif kita lihat. Nah itu artinya sudah mengalami penurunan yang cukup luar biasa ya. Sementara disinggung mengenai adanya pasien positif yang diisolasi mandiri, tetapi tidak adanya bantuan bahan makanan selama masa isolasi, ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak mengurisi soal bahan makanan bagi pasien yang terkena virus COVID-19. Dari kota Jepura, Papua, tim Leputan JTV mengabarkan.